Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Nuralwala semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Saya Putri Anissa Azhara di sesi baca buku Nuralwala Pertemuan kali ini saya akan membacakan buku baru Yang berjudul Anak Rusa Mencari Tuhan Sebuah novel filsafat yang diterjemahkan dari kitab Hai Bin Yagzan karya Ibn Tufail Baik sebelumnya sebagai pendahuluan Hai Bin Yagzan merupakan kisah yang berasal dari abad ke-12 Yang ditulis pada era kejayaan filsafat Islam Buku ini berkisah tentang seorang anak laki-laki yang tumbuh di pulau tak berpenghuni Dan dibesarkan oleh seekor rusak Baik langsung saja saya bacakan pada bab pertama dengan tema Sebuah asal mula dalam dua kisah Pada suatu masa tersebutlah seorang sultan Dia tinggal di sebuah istana mewah yang dikelilingi menara-menara tinggi Terletak di kawasan kota yang padat di samudera Hindia Sang sultan sangat berkuasa dan angkuh Namun dia tidak begitu pintar dan mudah percaya pada tahayul Seorang peramal berkata padanya Bayi laki-laki yang baru lahir akan merebut kekuasaan yang mulia Sultan tersebut sangat ketakutan Karena tidak ingin kehilangan tahta dan istanahnya yang megah dengan harta yang berlimpah Ia pun mengeluarkan perintah yang sangat keji Dengan suara menggelegar Dia memerintahkan pasukannya Bunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir di kerajaan ini Ibuku adik sang sultan menyembunyikan kehamilannya dari kakaknya yang bengis Dia sangat terkejut mengetahui bahwa bayinya yaitu aku ternyata laki-laki Awalnya dia berusaha menyembunyikan aku karena takut dengan sang sultan Namun kemudian dia menyadari bahwa bayi itu tidak bisa terus menerus diam Pasukan istana mengawasi setiap keluarga dengan ketat Dengan pedang terhunus Mereka siap membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir Dalam keadaan putus asa Ayah dan ibuku berusaha menyelamatkan aku Buah hati mereka Mereka kemudian membuat keranjang kayu Yang diisi dengan jerami dan kain lembut Setelah yakin tidak ada yang melihat Mereka bergegas ke sungai Disana mereka mulai mengarungkan keranjangku ke aliran sungai Keranjang itu dibuat sedemikian rupa Sehingga bisa mengapung dan tidak akan kemasukan air Saat terjadi pasang naik Yang hanya terjadi sekali setahun Keranjang tersebut tampaknya terbawa jauh hingga terdampar Di sebuah pulau di sekitar kawasan samudera Hindia Mungkin kawanan lumba-lumba mendorong keranjangku ke pulau ini Ketika mendengar tangisanku Barangkali itulah yang terjadi Jika tidak begitu bagaimana mungkin Aku tiba di pulau tak berpenghuni ini Pantai di pulau ini cukup terlindungi dari sinar matahari Karena banyak semak-semak dan jajaran pohon palem Bisa jadi keranjangku terdampar di tepi pantai yang cukup jauh dari hempasan ombak Mungkin karena takut dan lapar Aku pun menangis kencang Hingga ditemukan oleh ibu rusa Yang kemudian selama bertahun-tahun membesarkanku seperti anaknya sendiri Apakah itu kejadian sebenarnya atau bukan Aku tidak ingat dan tidak tahu Yang pasti akulah satu-satunya manusia di pulau ini Dan aku dibesarkan oleh seekor rusa Selama dibesarkan sendirian di pulau ini Aku membayangkan satu cerita lain mengapa aku tiba di sini Karena tidak pernah ada manusia lain ke sini Sosok makhluk seperti diriku Aku sempat merasa diriku sebagai satu-satunya rusa yang berbentuk manusia di dunia Bagiku pulau ini adalah seluruh duniaku Tapi siapa aku? Dari apa dan dari siapa aku berasal? Aku mengamati sekelilingku Setiap anak hewan sangat menyerupai ibunya Aku memperhatikan mereka tumbuh dari kecil hingga besar Dan aku bertanya-tanya Jangan-jangan inilah yang berlaku di semua hewan Aku tidak pernah melihat satu hewan pun yang secara simsalabim Muncul begitu saja dari ketiadaan Anak hewan itu pasti muncul dari sesuatu Aku selalu mengamati bagaimana anak-anak hewan dilahirkan Baik dari telur yang menetas maupun langsung keluar dari perut ibunya Semua anak hewan mula-mula berukuran kecil Kemudian bertumbuh menjadi besar Namun tidak sekalipun aku melihat jejak hewan lain Yang menyerupai diriku dan muncul dari sarang yang pernah dihuni ibuku Aku pun mulai berpikir Jika semua hewan berasal dari ibunya Padahal ibunya juga dilahirkan oleh ibunya lagi Lalu dari mana asal ibu yang pertama sebagai hewan pertama Aku melihat bagaimana tunas-tunas muncul dari dalam tanah Yang mencari jalan untuk bergerak ke atas Mereka terus tumbuh hingga muncullah Sepucuk bunga indah warna-warni Atau tumbuh menjadi sebatang pohon besar Semua pohon yang muncul dari dalam tanah Berasal dari biji yang jatuh ke tanah Biji itu pun berasal dari ibu pohon dan induk pohon Aku melihatnya dengan mata kepala ku sendiri Ketika tumbuhan dan hewan mati Perlahan-lahan mereka akan membusuk Hingga menjadi serpihan-serpihan kecil seperti debu Sampai tidak ada lagi yang tersisa Begini yang kupikirkan Pada suatu masa munculah tanaman pertama Atau hewan pertama Yang berasal dari benih pertama atau telur pertama Lalu dari mana asal benih pertama dan telur pertama itu Jika tidak pernah ada tanaman atau hewan sebelumnya Jika itu jalan pikiranmu Berarti pastilah ada satu makhluk hidup pertama Yang muncul dengan sendirinya dari bumi ini Pada saat belum ada apapun Kecuali lautan, bebatuan, tanah, lumpur Muncullah makhluk hidup pertama Jadi kukira akulah makhluk pertama Dari jenisku yang muncul begitu saja di dunia Perlu diingat saat itu aku benar-benar belum pernah menemukan jelajat manusia lain Aku menerka kemunculanku berasal dari perut bumi Seperti halnya bayi rusa yang keluar dari perut ibu rusa Di dalam perut bumi suhunya sangat nyaman Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin Semua unsur dalam takaran yang pas ada di sana Pertama-tama dalam bayanganku Suhu panas dan lembab menyebabkan terbentuknya gelembung Yang kemudian muncul dari bumi yang sedang berfermentasi Gelembung-gelembung itu kemudian berkembang menjadi organ tubuh Yang pertama kali terbentuk adalah organ terpenting Yaitu jantung, otak, dan hati Aku tidak membayangkan tumbuh di dalam tubuh ibu hewan Melainkan tumbuh dari rahim ibu bumi Berbagai nutrisi diserap tubuh dari lumpur yang berfermentasi Yang mengandung semua hal yang diperlukan Bulu domba yang tebal melindungiku Begitu pertumbuhannya sudah mencapai titik matang Gelembung itu pecah lalu keluarlah aku Untungnya ibu rusa berada di dekatku Sehingga begitu mendengar tangisanku Ia langsung menawarkan susunya agar bisa kumimu Bagiku kelahiran bayi itu masih menjadi misteri Dari perut apapun ia berasal Tapi percikan pertamanya yaitu kehidupan Entah bagaimana sepertinya diembuskan Pada perkembangannya nanti aku tahu Bahwa percikan pertama biasanya disebut dengan jiwa Sungguh menakjubkan bagaimana segumpal tanah Yang diperciki jiwa itu kemudian hidup Sedangkan yang tidak diperciki tetap tidak bernyawa Aku pun merenung ketika melihat langsung Terciptanya kehidupan dari percikan Dari mana datangnya percikan itu Betapa indahnya misteri kemunculan kehidupan pertama ini Menurutku kisah ini tidak kalah ajaibnya dengan kisah pertama Lalu aku melihat sekelilingku Dan menyaksikan bagaimana semua hewan muncul dari ibunya Tidak pernah ada yang muncul begitu saja dari dalam lumpur Secara logis aku mestinya juga lahir dari seorang ibu yang berbentuk sama sepertiku Saat itu aku belum tahu apakah di seberang lautan yang mengelilingi pulau ini Ada daratan yang lebih luas daripada tempatku berasal Aku belum pernah melihat pulau-pulau lain Bahkan ketika aku berada di puncak bukit Yang terlihat hanyalah laut terhampar panjang sepanjang mata Bertahun-tahun kemudian Barulah aku mengerti keberadaan daratan ini di ujung lautan Itulah ketika kamu, sang asal, datang ke pulauku dengan menaiki kapal milikmu Asal temanku yang bertubuh besar Satu-satunya teman manusiaku Akan ku ceritakan kisah hidupku kepadamu Selama ini aku ingin sekali menceritakan rahasiaku Sungguh aku ingin tahu bagaimana cara kerja dunia ini dan apa alasannya Bukan berarti aku ingin keluar dari pulau ini Sebab aku sendiri tidak yakin apakah ada pulau lain di luar sana Apalagi untuk bertemu orang-orang Duniaku hanya pulau ini Dengan segala sesuatu yang berada di dalamnya dan di sekitarnya Termasuk segala hewan dan tumbuhannya Bagaimana keadaan di luar sana Bagaimana airnya, tanahnya, langitnya, mataharinya, bulannya, apinya Mengapa semua tampak seperti apa adanya sekarang Siapakah aku dan mengapa aku hidup Apakah ada tujuan yang harus kucapai di kehidupan ini Pada akhirnya sepertinya aku sudah lebih dekat pada kebenaran Tentu saja sejauh yang dapat dicapai manusia Tapi sebaiknya aku tetap rendah hati Karena saat ini aku benar-benar tidak tahu apa-apa Akan ku ceritakan kepadamu semua yang pernah ku alami dan ku temukan Baik teman-teman, tadi adalah bagian dari bab pertama Mengenai buku Anak Rusa Mencari Tuhan Dengan tema sebuah asal mula dalam dua kisah Untuk mengetahui kisah selanjutnya dari buku ini Saksikan video selanjutnya Saksikan video selanjutnya Saksikan video selanjutnya Saksikan video selanjutnya